Jadi kenapa kasus super ini bisa terjadi? Mereka bisa overstay, terus bisa struggle disini, mengalami hal-hal sulit disini Itu karena perlakuan orang Jepang sendiri Disini aku bukan mau mengeneralisi, maksudnya meratakan semuanya orang Jepang seperti itu Tapi ya kebanyakan, ya bukan kebanyakan tapi beberapa orang ada Memang orang Jepang yang memperlakukan pekerja atau pemagang itu tidak sesuai dengan aturannya Seperti contoh, diberi perlakuan yang tidak enak, terus gajinya kurang, terus dibully saat bekerja Itu memang ada, bukan rata-rata tapi cuma oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab Jadi kejadian ini itu mungkin ada pengaruhnya Seperti contoh, mereka overstay disini, kabur karena kurangnya gaji atau pekerjaannya tidak sesuai dan sebagainya Minasang, konnichiwa, selamat datang lagi di channel Edi Mini, channelnya Gensusei dan Eksumagang Oke, Minasang, di video kali ini seperti yang dijudul, aku akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang Untuk mengenai permasalahan tersebut, mungkin akan, bukan akan ya, sudah dialami oleh pekerja magang Ataupun peserta Tokutegino yang mereka tidak beruntung disini ya, intinya itu Nah disini, aku mencontohkan hal yang aku kemalami ya, di waktu dulu ya, di tahun 2016 sampai 2019 Jadi, di video kali ini aku akan sedikit menceritakan tentang pengalamanku sendiri Jadi, aku tidak mengambil pengalaman-pengalaman orang lain, tapi aku mengambil dari pengalamanku sendiri Nah disini aku tidak akan memojokkan orang Jepang, atau aku tidak akan menjelek-jelekkan program magang dan sebagainya Jadi, aku disclaimer ya, disini aku tidak menjelek-jelekkan, tapi aku hanya beropini berpendapat dan menceritakan pengalamanku sendiri Jadi, mengenai pelanggaran-pelanggaran disini dan kasus-kasus yang banyak dialami oleh peserta magang ya Nah, jadi dulu aku pas baru berangkat ke Jepang itu berpikir bahwa negara yang maju dan negara yang sangat bagus Dari mulai pekerjaannya, pendidikannya, wisata, semua pekerjaannya juga Nah, aku berpikir seperti itu, tapi kenyatanya, ternyata berbanding terbalik Kemungkinan itu karena ekspetasiku yang terlalu tinggi atau tidak tahu Jadi, aku dulu itu pas magang itu kebetulan di bidang taking seko ya Atau merangkai rangka beton baganan Jadi, aku bekerja di besi ya Nah, disitu aku sangat shock Kenapa? Karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang aku bayangkan Ternyata pekerjaannya ya sangat berat Terutama apabila di musim panas ya Karena kerjaan itu di gemba, gemba itu di luar lapangan Nah, di pekerjaan tersebut sangat berat Terus, kita itu dituntut untuk bisa Ya, pertama memang saat itu diajari Tapi, ya, kelamaan-lamaan struggle juga Terutama di tahun pertama itu sangat-sangat berat ya untuk pekerjaan Karena, selain bahasa kita yang kurang Bahasa aku ya, bahasa aku yang kurang Terus, memang fisikku tidak siap untuk pekerjaan tersebut Ya, jadi aku mengalami banyak sekali struggle ya Seperti saat kita Bukan kita ya, aku ya Saat aku memang belum bisa bekerja Pasti akan dikata-katain Baka, itu baka itu goblok Terus, sini, mati sana Nah, itu sudah kotoba-kotoba gemba yang sering aku alami Atau mereka-mereka juga mengalami lah Terutama kalian yang mungkin di sini yang nonton itu Kalian juga mengalami hal tersebut ya Nah, itu hal yang aku alami tersebut Hanya di tahun pertama Ya, hanya tahun pertama Karena aku belum bisa kerja jadi hal-hal tersebut terjadi Terus, di tahun yang kedua dan ketiga Alhamdulillahnya, aku lancar kerjanya Jadi, aku tidak dikata-katain orang Jepang Tidak diperlakukan Tidak baik oleh orang Jepang Tidak, karena Aku sudah bisa kerja di tahun kedua, tahun ketiga Aku sudah tahu selah-selahnya pekerjaannya Tahu prosedurnya, tahu aturannya Jadi, aku tidak dimarahin lagi Bahkan, aku sudah dipercaya oleh orang Jepang Nah, jadi Untuk ini Contoh yang aku alami tadi itu Kenapa hal seperti Pembulian Pelanggaran Dan sebagainya itu terjadi Itu terjadi karena Kitanya yang belum siap Ataupun kita memang belum bisa bekerja Dan kitanya memang kurang Nah, hal tersebut bisa terjadi Jadi, untuk permasalahan pekerjaan di Jepang itu Kenapa bisa terjadi? Karena kitanya itu Belum bisa bekerja Atau mungkin bahasanya kurang Yang itu bisa Mengakibatkan hal ini terjadi Jadi Teman-teman Apabila memang kalian ingin bekerja di Jepang Siapkan mental kalian Siapkan bahasa Jepang kalian Apabila memang kalian sudah siap Pasti kalian tidak akan mengalami Hal-hal yang tidak diinginkan Jadi, itu sebagai contoh saja Aku sendiri Seperti yang aku ceritakan tadi Di tahun yang pertama itu Memang sangat berat Tapi di tahun kedua, ketiga Setelah kalian bisa kerja ya Kalian akan enjoy Enak pokoknya Terus ya Tidak semua Akan mengalami hal yang Seperti yang aku alami Ya memang Setiap orang itu Mempunyai pendapatnya masing-masing Mempunyai kemampuan masing-masing Mempunyai daya tahan masing-masing Ada yang bisa bertahan Ada juga yang enggak Ya, jadi Kenapa program magang ini Bisa akan dihapus Seperti yang kebahas Dan sebagainya Ya, kena aturan-aturan ini Ya, mudah-mudahan Kedepannya akan diperbaiki Dan lebih baik lagi Itu ya Untuk video hari ini Aku mau bahas tentang Pengalamanku sendiri Dan Aku tidak menjelekkan Aku tidak bermaksud Untuk menjelek-menjelekkan program Atau sebagainya Aku disclaimer lagi Jadi aku hanya bercerita tentang Apa yang aku alami Dan kenapa Banyak yang overstate disini Hal tersebut ya Karena Kurangnya kesiapan Ya mungkin Ya mungkin-mungkin Oke Mungkin Ini aja yang bisa Aku sampekan di video kali ini Jadi buat teman-teman Apabila ada Perkataanku yang Tidak Enak didengar Atau kurang pantas Aku mohon maaf Dan apabila ada Masukan mengenai Videoku Silahkan tulis di kolom Komentar di bawah Ataupun kalian ingin request Mengenai Ingin tahu Pekerjaan di Jepang Ingin tahu Kehidupan disini Silahkan tulis di kolom komentar Kalian Apabila Memang patut Sekali aku bikinin video Akan aku bikinin Video Oke Aku akhiri Menasang Mita kuritia Arigatou Saya Mastra Jamatane See you The next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax